Intro Dari tadi saya pegang ini, abang, kesana kesini kesana saya pegang ini, kalau ada yang ingin melihat, ada tulisan PSSI, apa makna ini untuk abang? Ini satu, apa yang, apa yang, appreciate daripada PSSI, saya diberikan pin emas dan juga piagam, tropi, itu pengabdian saya di sepak bola Indonesia. Abang ini lengkap banget ya, penghargaan ada, pin emas ada, dapet pensiun, apa istilahnya? Saya mendapatkan pensiun seumur hidup dari PSSI juga, abang. Luar biasa, hanya beberapa gelintir orang ya? Saya rasa demikian, tapi mungkin ada yang lainnya. Tapi juga abang, pernah kena scoring juga oleh PSSI ya? Betul. Itu gimana cerita ya abang? Ya, ketika itu, seperti sekarang kalau kita dengar cerita bahwa banyak tim-tim yang disolimi, itu hanya oknum. Ketika itu saya berbicara kepada oknum, saya menangani satu tim, sebetulnya tim saya baik dan layak juara. Tapi kena perlakuan-perlakuan yang tidak adil kepada tim saya, sehingga saya memberikan satu statement yang dianggap itu mencederai arti daripada fair play. Akhirnya, sebetulnya mereka tidak mau scoring saya. Tapi saya tetap, saya tetap dengan pendirian saya, saya tidak mau minta maaf karena saya yakin saya tidak salah. Dan hadiahnya adalah scoring? Ya, scoring. Bahkan setelah scoring Mbak Indi, mereka datang lagi ke saya untuk memohon, bikinlah surat pernyataan bahwa saya tidak apa, saya membuat satu kesalahan, meminta maaf, saya tidak lakukan itu. Itu prinsip dan itu karakter saya yang jelek, saya rasa. Penasaran gak abang ini apa? Silahkan dibuka. Hati-hati. Ini adalah kartu. Abang katanya jago main kartu. Kita main kartu yuk. Yuk main kartu. Abang yang ngocok dia, silahkan. Ngecok lagi aja. Jago kan ngocoknya. Ketauan banget kalau memang jago main kartu. Saya bisa baginya bawah lagi ya. Mana-mana? Bagi bawah begitu. Saya gak tau maknanya ini apa Mbak Indi. Abang bukannya jago main kartu. Suka menghabiskan waktu lama sekali untuk main kartu. Betul. Maaf, salah satunya dengan senior saya. Pak, siapa main terus sih. Masa main kartu terus. Ini Mbak Lena ini selalu protes. Kalau abang-abang sebutan main kartu. Iya. Betul. Karena saya, bukannya saya figur di kampung saya begitu. Tapi mereka ingin kalau saya ada hadir diantara mereka. Saya main. Tapi tidak main uang. Main bohong. Tapi nyonya kadang-kadang itu. Pak, sudah malam pulang Pak. Dateng ke meja begitu. Eh, bicaranya gak halus gitu kan. Teriak kan dari jauh. Kalau dari jauh. Pak gitu. Contoh. Pak, pulang Pak. Kadang saya pakai itu. Pakai sensor. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 12 malam. Selalu jam 12 malam. Lebih dari jam 12 malam. Gak mau pulang. Jadi main kartu terus itu. Main kartu. Jadi dari rumah itu. Rumah ke tempat main posnya Pak Sudutantu. Ada mungkin tujuh. Tujuh rumah begitu. Saya punya senter besar. Tujuh rumah kan jauh. Jauh. Tapi senter itu senter yang untuk. 70 meteran. Untuk apa namanya. Untuk ini di kapal. Kan besar ya. Jadi saya keluar dari rumah. Teriak, kan udah ada orang. Kebetulan depan rumah kami itu. Lapangan. Bola bisa untuk main bola. Itu jalur gas. Tuh. Jadi saya dari jauh. Kalau dengan teriakan gak ini. Saya pakai senter. Jadi tetangga kiri-kiri kanan. Udah tau lah ya. Kalau ada teriakan jam 12. Itu berarti ini terimaknya. Suaminya pulang. Bisa jadi. Sayang. Sudah larut malam. Lebih baik saya istirahat. Tapi pada saat itu. Saya sudah. Jadi pelatih ya. Bukan jadi pemain. Pada saat saya jadi pemain. Saya tidak pernah bergadang. Tapi penasaran gak sih yang ada di sini. Ini ketemunya gimana ya. Mbak Lenda ini pemain bulu tangkis. Luar biasa loh. Tapi yang ini bola. Ketemunya di lapangan yang mana. Mbak. Siapa yang mau cerita. Ngaku deh. Saya yang ber. Ibu sama bapak tau. Jadi. Ketika. Kami melakukan TC Persija di Senayan. Di Stadion Istora itu ada. Pertandingan bulu tangkis. Saya tidak tahu. Saya diajak nonton. Saya ikut nonton. Salah satu teman saya mengatakan. Emang ada kedekatan. Dia bilang kirim salam ya. Begitu. Saya gak tau. Saya lihat ini. Calon waktu itu. Saya bilang. Salam juga ya. Dia tanya. Salam buat siapa? Ya buat kamu aja. Terus. Katanya itu. Yang. Kamu kan udah nonton saya bertanding. Besok nonton aku bertanding juga. Betul. Itu saya uber kok. Memang saya uber. Uber ini. Uber ini. Jadi. Kena saya menonton pertandingan bulu tangkis. Lantas besok saya bertanding di Senayan. Saya bilang. Saya kan sudah nonton. Coba. Ini belum kena. Belum apa. Kamu nonton deh. Saya bilang. Ya dia nonton. Ketika nonton. Ya tentu saya hadiahin. Waktu itu kan dengan bunga kan. Saya kasih bunga kalau gak salah. Biasanya pemain-pemain PSSI. Ya kayak. Bapak. Mungkin ajarannya. Bapak. Jadi kalau main itu pemain dapat bunga yang harus diberikan kepada penonton. Saya nonton di bawah tribun. Vip itu. Vip bawah. Yang lain dilempar bunga-bunga itu. Tapi Pak Sultan naik ke Vip. Saya bilang untuk siapa. Totonya kesayang Mbak Indi. Tapi saya ini kan kalau ini foto pernikahan nih. Ya. Nah kalau foto yang ini. Ini ibu saya almarhumah. Cantik. Dan saya sangat mencintai beliau. Menyaksikan berdua menikah? Tidak. Tidak ya. Tidak. Tapi ibu sebelum saya menikah. Bapak sama ibu Taswet tahu saya pacaran lama delapan tahun. Ibu dan orang tua laki-laki saya tahu. Malah disayang sama orang tua laki saya. Saya menikah ibu saya sudah tidak ada. Dan ayah saya juga sudah tidak ada. Malah yang duduk di pelaminan. Kakak saya dan nenek saya. Tapi saya harus sakuin bahwa nyonya saya paling disayang sama orang tua laki saya. Dan sebelum menikah yang paling membanggakan sempat mengirim ibu naik haji. Iya. Ibu pergi haji pulang haji. Saya kawin saya bilang. Tapi sehabis pulang haji ibu saya meninggal. Dan saya bangga dan saya terharu juga bahwa kebetulan nyonya ini masih pacar. Begitu juga jadi air hostess di Garuda yang bawa ke sana. Saya berpikir bagaimana kalau saya kawin dulu. Terus ibu berpulang sebelum ibadah haji. Ini yang saya apa kan. Saya sangat mengenang beliau. Beliau karena beliau kalau Aun adik saya disini mungkin dia akan ngiri. Karena saya yang paling disayang. Tapi tidak ada pengirian itu di keluarga saya. Kalau ibu menyaksikan abang sudah seperti ini mungkin ibu bangga sekali ya. Bangga saya yakin beliau di tempat yang di sisi yang maha kuasa bangga. Beliau juga sebelum meninggal juga sering datang ke stadion. Kadang-kadang kalau saya menjadi juara medali itu saya berikan kepada ibu saya. Karena kecintaan tentunya saya bisa bermain sepak bola. Saya bisa berhasil di sepak bola tentunya kedua orang tua saya. Sempat ditentang. Sempat ditentang atau tidak? Sempat ditentang tidak oleh orang tua untuk olahraga. Oh iya. Tidak di jamannya adik saya, Aun begitu dan adik-adik saya yang lain. Tapi saya pada saat SD, tadi seperti saya jual rokok ibu saya tidak tahu. Dia menang. Dari ibu kena pulang sekolah, baju saya kotor begitu. Awal-awal saya ditentang. Tapi kelihatan akhirnya kedua orang tua saya malah mendukung saya begitu untuk bermain sepak bola. Oke. Baik. Tapi dia sangat romantis. Apalagi mengingat ibunya. Selalu dia mengenai kalau dia lagi susah. Kadang dia enggak cerita. Dia menangis karena saya tahu dia ingat mamanya. Saya sangat mencintai ibu saya begitu. Bahkan barangkali ini satu kelainan jangan ditiru begitu. Kalau saya jiarah begitu. Supaya saya lebih husu. Saya tidak datang ke sore hari di makam ibu saya. Saya datang jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya tidak pintu gerbang. Saya melompat pagar daripada tempat makam ibu saya. Baik. Itu benar. Baik. Selalu diantap. Iya. Saya taruh seperti ibu Utaswet dan bapak Utaswet juga yang saya katakan menjadi ayah saya juga. Saya hormat sama beliau begitu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.